Hai guys, ketemu lagi sama aku, Lelisca Oke guys, jadi hari ini aku ingin nunjukin ke kalian apa aja sih kerjaan aku Oke, disini aku akan percepat sebentar Jadi aku akan nunjukin ke kalian gimana cara menyampul buku Kalau di perpustakaan gitu ya guys, buku-buku di perpustakaan gitu Oke Jadi mari kita lihat dulu buku-bukunya Pertama kita harus memilah buku-buku yang tidak ada sampulnya Jadi banyak banget yang udah ada sampulnya dan juga banyak banget yang belum tersampul Jadi kalian harus pilih dengan jeli karena sampulnya itu terlalu bening dan terlalu natural gitu guys Jadi kalian harus jeli gitu untuk melihatnya Nah kalian pilah-pilah lah itu buku-buku yang belum tersampul Nah seperti itu tadi, itu belum tersampul ya guys Dia agak bening dan susah untuk dilihat Jadi kalian harus pegang Dan kalian harus Apa, teliti gitu guys Nah kalian harus melihatnya itu dengan seksama pokoknya ya guys Oke Disini aku sedang mencari Oke guys Jadi aku telah menemukan Begitu lumayan sih banyaknya buku yang belum disampul Jadi ini adalah salah satu buku yang belum tersampul Coba kalian bisa lihat ya Warna bukunya itu warna coklat Nah kita ganti ya sama buku yang agak baruan Karena kalau misalnya yang tadi itu terlalu besar Sampulnya itu udah aku potong sesuai ukurannya gitu guys Nah ini ukuran untuk buku kecil Kalian potongnya itu harus lurus dan harus pas gitu Supaya sampul tidak terbuang dengan sia-sia gitu Oke guys Jadi kita akan memotong Nah ini ya miring-miring ini dipotong aja Padahal pokok barusan bilang ya Jangan terbuang sia-sia Oke guys Tapi gak apa-apa Setidaknya jangan banyak gitu loh Jangan sampai miring Karena kalau miring itu bakalan sulit untuk ke buku yang berikutnya gitu Intinya kayak gitu guys Nah itu bukunya itu sampulnya ya guys Jadi itu harus lurus Jangan kalian bengkokin atau kalian terlalu tarik Karena nanti kalian gak bisa nutupnya lagi Nah jadi kayak gitu Kalian lihat baik-baik ya Aduh sorry guys Kena sentuh Haha Nah kalian bisa lihat betapa ribetnya Nah ini guys Jadi kalian harus benar-benar buat lurus Baru kalian patahkan Baru kalian lem Nah setelah itu guys Kalian Pokoknya lem baik-baik Kalian Balik sebelahnya Kalian buat juga kayak gitu guys Kalian buat lurus Nah jangan didirikan Sekali lagi jangan didirikan bukunya Karena apa Nanti kalian gak bisa buat nutupnya Itu tinggalin sedikit Supaya kelihatan rapi di dalam dan juga di luarnya gitu guys Nah Seperti tadi yang gue bilang tuh Jangan Di Bengkokin ya guys Jangan ditarik terlalu kuat Jadi kalian harus Bukanya sedikit gitu Secukupnya Baru kalian patahin Baru kalian tempelin Lemnya lagi Isolasinya lagi guys Oke guys Nah setelah itu Kalian lem lagi Guys Oke sorry ya Suara aku tuh Rada Sedikit kecil ya Karena apa Karena aku lagi gak enak badan juga Ini buat video Cuman karena aku udah lama banget Gak buat video Jadi aku harus buat video gitu guys Guys Kita potong ujungnya Biar Bisa dibuka Nah ujungnya itu gak apa-apa Agar ada jauhan gitu Dari lipatan Dimana kalau dibuka itu Bukunya kan pasti ada lipatan tuh Jadi kalian potong ujungnya guys Kayak segi 4 panjang gitu Terserah kalian sih Nah Seperti itu guys Begitu juga dengan sebaliknya Di bawahnya itu Oke Itu potong Persegi 4 panjang Potong aja gundul abis gitu Dengan rapi ya potongnya guys Oke setelah itu Kalian potong Bagian Bagian depannya itu Potongnya itu Lebih ke miring gitu guys Ke segi 3 gitu Nah nanti kalian tarik dari samping Seperti itu guys Nah Begitu juga guys Dengan sebelahnya Kalian buat hal yang sama Jadi potongnya itu miring Dari bawah miring Dari depan juga miring Kayak gitu guys Setelah selesai Maka kalian Lipat Dan kalian langsung Buat Pakai lem Oke Jadi langsung di lem aja Yang rapi lemnya Tuh Jadi Dia gak kelihatan Kelipat gitu loh Sampulnya Jadi kayak sampulnya itu Alami gitu guys Sampulnya itu Rapi Dan Kalian itu Bakalan Enak banget Kalau pakai buku Yang sampul Ngerasa buku kalian tuh Bagus gitu loh Ngerti gak sih Menurut aku ya Kalau aku SMA dulu Pakai Kertas kadoka Pokoknya aku perlu cantik aja lah Kayak gitu guys Jadi kalau disini tuh Yang bening guys Pakai sampul yang bening Nah disini Udah hampir Selesai Tinggal kalian Isolasi Yang rapi Dan tara Selesai guys Jadi satu buku itu Sekitar 3 menitan gitu Untuk buat sampul ini Mantap guys Oke guys Selamat mencoba guys Terima kasih banyak Telah Mengikuti Hari-hariku Bye Hei hei Let's go Mantap